Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa Secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ibu Rezki Pratiwi Hasmar Di mata pelajaran sosiologi Baiklah anak-anakku sekalian Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini Ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Semoga apa yang kita pelajari hari ini Dapat bernilai ibadah di suti Allah Amin ya Rabbil Alamin Baiklah anak-anak Kita lanjut saja Jadi kita hari ini akan belajar tentang Faktor penghambat perubahan sosial Jadi masih materi perubahan sosial ya Namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali Tentang faktor pendorong perubahan sosial Jadi sebelum kita masuk di faktor penghambat Ibu akan ingatkan kembali Apa itu faktor pendorong perubahan sosial Apa yang mendorong terjadinya perubahan sosial Jadi ada beberapa yang mendorong terjadinya perubahan sosial itu Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain Yang kedua sikap menghargai hasil karya seseorang Dan keinginan untuk maju Kemudian yang ketiga Sistem pendidikan formal yang maju Nah ini bisa juga mempengaruhi perubahan sosial Toleransi Toleransi terhadap budaya lain Toleransi terhadap budaya yang masuk di budaya kita Kemudian Kelima Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat Jadi masyarakatnya lebih terbuka terhadap perubahan Kemudian ada ketidakpuasan masyarakat Terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu Nah biasanya yang seperti ini masyarakat ingin berubah Karena adanya ketidakpuasan pada hal-hal tertentu Yang akan dia ubah Kemudian orientasinya ke masa depan Yang terakhir adalah penduduk yang heterogen Nah biasanya kalau penduduk heterogen itu Cenderung lebih ke beraneka ragam ya Lebih luas masyarakatnya Nah jadi itu adalah beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial Dan itu sudah dijelaskan sebelumnya ya Nah ada beberapa contoh perubahan sosial disini Atau lebih tepatnya ini Contoh perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu Lebih ke arah perubahan teknologi ya Yang ibu kasih contohnya Nah disini Seperti moda pertanian tadi Nah ada yang masih manual Ada yang menggunakan alat Kemudian sama halnya dengan yang sudah tradisional Yang masih tradisional dan masih Dan sudah modern Kemudian Perubahan teknologi seperti sekarang juga ya Dan ada beberapa contoh perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat Nah mungkin yang anak-anakku lihat itu adalah Hanya perubahan teknologi Perubahan alat ya Tapi sebenarnya yang seperti ini Inilah yang biasanya mengubah pola pikir masyarakat ya Nah Oke jadi Apa faktor yang menghambat perubahan sosial itu terjadi? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Melalui kegiatan pembelajaran ini Anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi Faktor penghambat perubahan sosial Ya Jadi setelah Anak-anakku sekalian belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial Anak-anak sekalian sudah bisa tahu bahwasannya Hal ini sikap ini atau yang seperti ini yang menghambat adanya perubahan sosial Nah jadi anak-anak sudah bisa lihat Oh yang kalau saya bersikap seperti ini Kalau orang itu bersikap seperti itu Oh itu artinya dia menghambat perubahan sosial Ya Jadi anak-anakku bisa paham Ini setelah kita belajar Faktor penghambat perubahan sosial Nah Apa saja faktor-faktor penghambat perubahan sosial Jadi ada beberapa Ya Nah ini ibu akan jelaskan lebih detail Yang pertama itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain Yang kedua adalah Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat Dan yang ketiga Sikap masyarakat yang masih tradisional Jadi kita bahas sebentar ya Yang keempat Kepentingan yang tertanam kuat atau face interest Kemudian rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi budaya Nah Kemudian selanjutnya Ada prasangka terhadap hal-hal yang baru Jadi ada sikap tertutup dalam masyarakat tersebut Kemudian ada hambatan-hambatan ideologis Nah Kemudian adat atau kebiasaan Atau tradisi yang ada dalam masyarakat Itu juga menghambat Kemudian ada sikap pasrah dalam masyarakat Jadi ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa Hidup itu pada dasarnya buruk Dan tidak mudah untuk diubah Jadi itu adalah beberapa hal yang menghambat perubahan sosial Nah ibu akan jelaskan satu persatu Yang pertama adalah Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain Nah Seperti yang kita ketahui Kita itu adalah negara kepulauan Indonesia itu adalah negara kepulauan Jadi akses antara pulau satu dengan pulau lainnya itu Ada yang memang sudah mudah Ya mudah aksesnya ada juga yang tidak Dan ada juga beberapa masyarakat Yang lebih yang cenderung lebih menutup diri Daripada masyarakat lainnya Jadi kemudahan-kemudahan seperti ini Transportasi ini itu bisa Mempengaruhi komunikasi dengan budaya lain Nah Jadi Masyarakat Yang kepulauan tadi itu masyarakat yang beragam Jadi beragam dan berbagai Dari berbagai karakter Dengan berbagai karakter Masyarakat Indonesia Dan kemudian ada Interaksi atau kontak sosial Dengan masyarakat itu Masyarakat lain itu kurang Ya atau bahkan tidak ada Nah ini yang bisa mengakibatkan Salah satu Apa Salah satu budaya itu Yang dia pelajari itu hanya budaya sendiri Tidak ada kontak dengan Budaya lain Akhirnya tidak ada perubahan yang terjadi Pada masyarakat itu Ya Jadi pola pikir sederhana Dengan kebudayaan sendiri Jadi yang mereka Kemani interaksi itu hanya Masyarakat itu saja Masyarakat dalam budayanya saja Kemudian Nah ini seperti ini Nah kalau Kita lihat Ada beberapa suku yang ada di Indonesia itu Itu cenderung menutup diri Ya Atau cenderung Yang interaksinya Kurang Ada yang menutup diri Ada yang memang Interaksi Untuk berinteraksi dengan masyarakat luar itu Sulit Ya Seperti yang kita ketahui bahwa Tidak semua Tidak semua Pulau itu Bisa aksesnya mudah Ya Ada yang Bisa misalnya dalam Satu hari Dalam satu Waktu itu Hanya berapa kali Jalan Kalau misalnya dia dari Pulau satu ke pulau lain Jadi Akses komunikasi itu kurang Nah kalau yang seperti ini Suku yang seperti ini Yang sengaja menutup diri Ini Dapat kita lihat dari sini Itu masih ada beberapa yang Memang sengaja menutup diri Dan Yang mereka Apa Hadapi itu adalah Masyarakat mereka sendiri Dan kemudian Menganggap bahwa Apa Apa Praktek pernikahan Sedara itu Masih ada Ya Ini suku pulahi Kemudian Ada juga suku Suku kajang Nah Suku-suku seperti ini Suku yang seperti ini Itu Memang Kalau Kita lihat Aksesnya mungkin mudah Tapi Untuk Budaya luar masuk Di Mereka itu Mereka Mereka Batasi Nah kita Dibolehkan untuk Kesana Tapi dengan Mengikuti Aturan yang ada Di daerah setempat Nah Ini salah satu Contohnya ya Nah kemudian yang kedua Perkembangan ilmu Pengetahuan yang lambat Nah Akses informasi Itu bisa Mempengaruhi Perkembangan ilmu Pengetahuan juga Ya Jadi Karena Akses informasi Dan Apa Menganggap bahwa Pendidikan itu Tidak terlalu penting Atau akses pendidikan Yang kurang Akhirnya Ada beberapa Masyarakat yang Lebih Menganggap bahwa Pendidikan itu Tidak penting Atau Untuk Untuk Fasilitas pendidikan Itu kurang Akhirnya Jadilah Latar belakang pendidiknya Rendah Nah Dan biasanya Masyarakat yang Berpendidikan rendah itu Itu Pola pikir dan Cara pandangnya itu Masih sederhana Nah Mereka itu Tidak bisa Secara langsung Menerima Hal baru yang ada Yang masuk di Daerahnya Dan Ada bahkan Yang Tidak ada Keinginan Atau memang Lambat mengikuti Perubahan Ada memang mungkin Perubahan Tapi Lebih lambat Nah Perubahan yang Terjadi itu Biasanya Lebih bersifat Statis Atau Jalan di tempat Itu Itu saja Nah Atau mungkin Terjadi perubahan Tapi Lebih lambat Jadi Mereka itu Lebih cenderung Susah Untuk menerima Hal baru Nah Kalau misalnya Masyarakat Berpendidikan rendah Nah Yang hal ini Yang bisa Mengakibatkan Terjadinya Faktor Penghambat Yang menghambat Perubahan sosial Jadi ada Sudah banyak Sebenarnya Sekolah-sekolah Di Indonesia Tapi Kembali lagi Ke pola pikir Masyarakat Beberapa daerah Itu Yang menganggap Bahwa pendidikan Itu tidak Terlalu penting Nah Bahkan Pemerintah Sudah mengadakan Yang namanya Penyeluhan Sosialisasi Untuk belajar Pada masyarakat Masyarakat Yang Cenderung Lebih Apa Di atas Sudah di atas Usia wajar Wajib belajar Pengentasan Buta Aksara Dan sebagainya Kemudian Selanjutnya Adalah Sikap Masyarakat Yang masih Tradisional Nah Sikap Masyarakat Tradisional Ini Bisa kita Lihat dari Suku-suku Yang Ada di Indonesia Kalau Karakteristik Masyarakat Tradisional Itu juga Sebenarnya Di setiap Daerah Sama Dan Di setiap Daerah Mungkin Kalau kita Lihat Di daerah ini Sudah maju Sebenarnya Tapi Kalau kita Telusuri lagi Kembali Ada beberapa Masyarakat itu Yang memang Akses informasi Sudah ada Tapi pikiran Mereka masih Sederhana Dan itu Biasanya terjadi Terjadi di Masyarakat Masyarakat Pedesaan Nah Jadi Lingkaran Masyarakatnya Itu kecil Ini Karakteristiknya Nah Lebih homogen Jadi Misalnya Dalam Satu Tempat Dalam Satu Daerah Itu Dia Masih Mengenal Satu Sama Lain Masih Menganggap Bahwa Yang di Sebelah Sana Itu Sudah Masih keluarga Misalnya Jadi Mereka Cenderung Saling Mengenal Dan Ada Norma Juga Yang Mengikat Dan Biasanya Itu Lebih Keadat Kemudian Bersikap Tertutup Ada Juga Masyarakat Yang Bersikap Tertutup Kemudian Kehidupan Sosialnya Statis Jadi Hanya Disitu Saja Puas Dan Merasa Cukup Kemudian Hubungannya Dengan Alam Itu Kuat Nah Itu Biasa Kita Lihat Kalau Misalnya Dalam Satu Waktu Ada Saja Perayaan Khusus Untuk Menghargai Sesuatu Misalnya Jadi Percaya Religius Percaya Pada Mitos Dan Tahayul Itu Biasa Kita Lihat Di Masyarakat Masyarakat Tradisional Kemudian Pembinaannya Itu Lebih ke Pembinaan Moralnya Lebih ke Istilahnya Hukum Adat Nah Kalau Gotong Royongnya Itu Sudah Jelas Kemudian Menunggu Nasib Itu Ada Juga Beberapa Yang Menganggap Bahwa Apa Keadaannya Itu Kondisinya Itu Adalah Tanggung jawab Yang Di Atas Misalnya Kemudian Fanatik Dan Gagap Teknologi Nah Kalau Gagap Teknologi Itu Sudah Tidak Bisa Ini Lagi Karena Memang Ada Beberapa Masyarakat Yang Menganggap Bahwa Saya Tidak Butuh Itu Saya Tidak 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 Apa Tidak Penting Itu Untuk Saya Tau Teknologi Apa Nah Lanjut Masyarakat Tradisional Adalah Masyarakat Yang Memiliki Sikap Tertutup Terhadap Hal-hal Yang Yang Dianggap Di luar Kebiasaan Kalau Hal-hal Di luar Kebiasaan Jadi Ada Beberapa Masyarakat Yang Seperti Itu Nah Yang Seperti Ini Itu Ada Acara-acara Perayaan Sebenarnya Di setiap Daerah Ada Perayaan Kalau Misalnya Panennya Berhasil Itu Lebih Ke Apa Acara Syukuran Acara Terima Kasih Kepada Alam Itu Kan Biasa Ada Yang Seperti Itu Masyarakat Yang Seperti Itu Masyarakat Tradisional Kalau Misalnya Sikapnya Masih Tradisional Juga Bisa Kita Lihat Di Beberapa Daerah Yang Masih Melakukan Apa Melakukan Cara-cara Mereka Secara Tradisional Nah Padahal Sebenarnya Sudah Ada Alat Ya Nah Misalnya Menanam Padi Secara Manual Atau Memanen Padi Secara Manual Nah Yang Seperti Ini Itu Sebenarnya Sudah Ada Alatnya Tapi Mereka Lebih Kearah Memberdayakan Masyarakatnya Memanfaatkan Masyarakatnya Ya Pemberdaya Masyarakatnya Kemudian Yang Keempat Adalah Kepentingan Yang Tertanam Kuat Nah Ini Biasanya Dalam Satu Sistem Itu Ada Yang Diuntungkan Jadi Ada Beberapa Masyarakat Yang Menganggap Bahwa Kalau Misalnya Terjadi Perubahan Itu Yang Yang Apa Yang Susah Itu Saya Yang Rugi Itu Saya Karena Saya Sudah Ada Di Posisi Tertentu Ya Nah Saya Sudah Ada Di Posisi Tertentu Dan Sudah Bisa Mengontrol Itu Tapi Ketika Ada Yang Akan Mengubah Itu Bisa Saja Posisi Dia Posisinya Itu Akan Tergeser Dari Perubahan Tersebut Makanya Mereka Menolak Jadi Ada Beberapa Tempat Yang Mereka Punya Pemimpin Pemimpin Sendiri Toko Adat Sendiri Dan Sebagainya Nah Itu Yang Maksudnya Kemudian Yang Kelima Rasa Takut Akan Terjadi Kegoyahan Pada Integrasi Budaya Nah Rasa Takut Akan Terjadi Kegoyahan Pada Integrasi Budaya Itu Sebenarnya Dimiliki Oleh Semua Orang Bukan Hanya Masyarakat Masyarakat Tradisional Kita Pun Harusnya Punya Rasa Perasaan Seperti Ini Tapi Tidak Secara Berlebihan Jadi Ketika Ada Budaya Dari Luar Nah Itu Rasa Takut Ketika Ada Hal Baru Yang Masuk Itu Bisa Mengancam Integrasi Sosial Yang Ada Di Dalam Masyarakat Makanya Ada Beberapa Masyarakat Itu Membatasi Diri Untuk Menerima Unsur Budaya Yang Masuk Itu Karena Takutnya Itu Akan Mengguncang Budaya Yang Ada Di Masyarakat Itu Sendiri Dan Budayanya Sudah Dianggap Baik Dan Sudah Mapan Jadi Kalau Kita Kalau Kita Sendiri Kalau Anak-anak Sekalian Boleh Menganggap Bahwa Rasa Takut Ini Boleh Memiliki Rasa Takut Ini Kalau Misalnya Sudah Kita Sudah Digempur Dengan Budaya Dari Luar Budaya Karena Globalisasi Arus Globalisasi Yang Luar Biasa Ini Akhirnya Tidak Ada Lagi Yang Tersaring Langsung Saja Masuk Begitu Saja Jadi Kalau Misalnya Kita Hadapi Kita Sikapi Dengan Positif Itu Kita Ambil Positifnya Saja Dan Buang Yang Negatifnya Tapi Itu Dia Harus Harus Melihat Juga Ini Kira-kira Akan Mengancam Integrasi Budaya Kita Tidak Jadi Ada Beberapa Kebudayaan Dari Luar Itu Yang Boleh Kita Adopsi Misalnya Atau Boleh Kita Contoh Tapi Harus Dilihat Dulu Apanya Kira-kira Ini Yang Tidak Baik Apa Negatifnya Untuk Masyarakat Kita Karena Itu Jelas Menjadi Ancaman Juga Kalau Kalau Misalnya Tradisi Tradisi Seperti Ini Adat Yang Seperti Ini Kalau Orang Kuat Kalau Masyarakatnya Kuat Terhadap Budayanya Itu Gempuran Apapun Itu Tidak Akan Kena Seperti Ini Kita Lihat Pada Gambar Berikut Dari Gempuran Globalisasi Teknologi Dan Segala Macam Itu Tetap Saja Malah Menjadi Destinasi Budaya Di Indonesia Nah Selanjutnya Prasangka Terhadap Hal-hal Baru Atau Sikap Tertutup Jadi Hampir Sama Dengan Yang Sebelumnya Bahwa Ada Prasangka Terhadap Hal-hal Baru Yang Bisa Mengguncang Budaya Kita Integrasi Budaya Kita Jadi Boleh Boleh Kita Berprasangka Tapi Harus Dilihat Dula Tapi Kalau Yang Misalnya Prasangka Terhadap Hal Baru Ini Biasanya Itu Terjadi Pada Mereka Yang Pernah Dijajah Sama Bangsa Asing Termasuk Kita Salah Satunya Kita Jadi Kalau Kita Mengulik Sejarah Itu Jelas Bahwa Kita Adalah Bagian Negara Yang Pernah Dijajah Oleh Bangsa Asing Jadi Masyarakat Yang Pernah Dijajah Itu Mereka Senantiasa Berprasangka Buruk Terhadap Bangsa Asing Jadi Mereka Menolak Segala Hal Baru Apalagi Itu Berasal Dari Bangsa Asing Ya Walaupun Perubahan Tersebut Lebih Mengarah Ke Yang Lebih Baik Jadi Ada Beberapa Perubahan Yang Bisa Memudahkan Masyarakat Tapi Dianggap Tidak Baik Karena Yang Membawa Itu Adalah Orang Asing Ya Nah Itu Biasanya Terjadi Pada Masyarakat Yang Tidak Berwawasan Luas Berpendidikan Rendah Atau Sikapnya Masih Sangat Tradisional Dan Cenderung Menutup Diri Nah Padahal Ada Beberapa Hal-hal Baru Yang Baik Yang Bisa Kita Adaptasi Dari Dari Orang Luar Sana Jadi Kemudahan Sebenarnya Ada Beberapa Kemudahan Yang Dibawa Juga Tapi Kalau Misalnya Anak Aku Lebih Cerdas Lagi Lebih Tau Lagi Sikap Seperti Apa Untuk Menghadapi Perubahan Ini Yang Seperti Ini Bisa Kita Filter Yang Mana Yang Perlu Kita Ambil Nah Kemudian Yang Ketujuh Adanya Hambatan Ideologis Nah Yang Hambatan Hambatan Seperti Ini Itu Kalau Kita Di Indonesia Kita Punya Pancasila Kalau Secara Umumnya Tapi Kalau Di Masyarakat Tradisional Itu Ideologinya Lebih Kuat Lagi Jadi Masih Sangat Kuat Ideologinya Dalam Kehidupan Jadi Dianggap Ideologi Ini Dianggap Sebagai Pedoman Dasar Yang Kemudian Menghambat Perubahan Sosial Nah Kalau Kita Secara Umum Masyarakat Indonesia Secara Umum Dan Melihat Kalau Misalnya Itu Tidak Sesuai Dengan Pancasila Ideologi Negara Kita Itu Boleh Ditolak Kemudian Nah Ini Ada Beberapa Jadi Ada Beberapa Sebenarnya Itu Yang Budaya Budaya Asing Yang Masuk Di Indonesia Tapi Ditolak Oleh Orang Orang Yang Ada Di Indonesia Jadi Ada Beberapa Masyarakat Yang Menolak Kalau Misalnya Itu Sudah Tidak Sesuai Dengan Ideologi Kita Jadi Banyak Ibu Tidak Perlu Tidak Perlu Mengurekan Secara Detail Tapi Anak-anakku Ketika Sudah Membuka Akses Media Sosial Apapun Itu Yang Ada Itu Biasanya Banyak Pengaruh Pengaruh Asing Apalagi Sekarang Gempuran Teknologi Media Sosial Karena Globalisasi Ini Itu Banyak Budaya Budaya Asing Yang Bisa Merusak Anak-anakku Sekalian Yang Bisa Merusak Pola Pikir Kita Nah Dan Itu Tidak Sesuai Dengan Ideologi Kita Pancasila Adat Atau Kebiasaan Nah Jadi Ada Beberapa Masyarakat Yang Masih Memegang Teguh Adat Atau Kebiasaan Nah Itu Lebih Ke Arah Mereka Itu Takut Pada Aturan Aturan Yang Ditetapkan Sama Orang Tua Mereka Jadi Ini Adat Istiadat Masih Dilaksanakan Pada Masa Tertentu Jadi Masyarakat Itu Cenderung Tertutup Pada Hal-hal Baru Yang Berhubungan Dengan Kemajuan Zaman Jadi Masyarakat Tidak Membuka Jalan Untuk Melakukan Perubahan Hal Ini Menghambat Munculnya Perubahan Sosial Jadi Adat Istiadat Jadi Pada Umumnya Itu Orang Akan Menuruti Hal-hal Yang Sudah Biasa Dilakukan Oleh Orang Tua Jadi Ada Kebiasaan Kebiasaan Tradisi Yang Secara Turun Temurun Itu Dilaksanakan Oleh Orang Tua Dan Ditentukan Oleh Orang Tua Bahwa Ini Harus Terus Menerus Dilaksanakan Jadi Mereka Itu Takut Untuk Melakukan Perubahan Pada Tahanan Masyarakat Ini Misalnya Yang Seperti Ini Tradisi Tradisi Atau Kebiasaan Kebiasaan Masyarakat Itu Ada Beberapa Ada Yang Apa Istilahnya Sesajen Ini Kan Mungkin Ada Juga Kebiasaan Kebiasaannya Sebenarnya Tidak Ada Dalam Agama Kita Misalnya Atau Tidak Benar Dalam Agama Atau Hanya Menyusahkan Kita Hanya Menghabiskan Kita Misalnya Jadi Tradisi Yang Bersifat Turun Temurun Dapat Menghambat Adanya Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Kalau Yang Kayak Ini Ada Juga Beberapa Yang Tradisi Yang Seperti Ini Yang Ada Di Ciri Khas Kita Sebagai Orang Sulawesi Sulawesi Selatan Sulawesi Itu Yang Menyusahkan Juga Ada juga Yang Menyusahkan Atau Mungkin Sebenarnya Tidak Menyusahkan Tapi Mereka Yang Berlebihan Memaksakan Ada Ada Tradisi Yang Memaksakannya Kemudian Yang Terakhir Adalah Sikap Pasrah Terhadap Keadaan Jadi Yang Saya Jelaskan Tadi Bahwa Adanya Nilai Bahwa Hidup Pada Hakikatnya Buruk Dan Tidak Mudah Diperbaiki Jadi Ada Beberapa Masyarakat Yang Pasrah Yang Menganggap Bahwa Hidup Ini Bisa Berubah Keadaan Ini Bisa Berubah Ketika Pemerintah Atau Yang Di Atas Itu Yang Melakukan Perubahan Ataukah Mereka Apa Istilahnya Lebih Ke Arah Berpangku Tangan Menunggu Apa Yang Akan Mengubah Mereka Itu Biasanya Seperti Itu Masyarakat Yang Seperti Ini Cenderung Lebih Pasrah Lebih Meminta Ini Meminta Keadaan Yang Lebih Baik Itu Biasanya Mereka Menyalahkan Yang Di Atas Berpangku Tangan Jadi Itu Anak Faktor Penghambat Perubahan Sosial Jadi Ada Sembilan Poin Dan Mungkin Saja Anak Anakku Sekalian Ada Yang Mau Menambahkan Atau Mungkin Di Sembilan Poin Ini Ada Lagi Ada Sebenarnya Yang Menghambat Itu Anak Anakku Boleh Boleh Leluasa Untuk Berpikir Untuk Menganalisa Apa saja Yang bisa Menghambat Perubahan Sosial Nah Jadi Yang pertama Kurangnya Hubungan Dengan Masyarakat Lain Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Lambat Sikap Masyarakat Yang Masih Tradisional Kemudian Yang Keempat Kepentingan Yang Tertanam Kuat Yang Kelima Rasa Takut Akan Terjadi Kegoyahan Pada Integrasi Budaya Nah Yang Keenam Prasangka Terhadap Hal-hal Yang Baru Nah Ini Lima Sama Enam Bisa Sama Tapi Lebih Ke Arah Istilahnya Berlebihan Negatif Tapi Kalau Misalnya Kita Positifkan Kalau Kita Positifkan Tentang Rasa Takut Akan Terjadi Kegoyahan Pada Integrasi Budaya Itu Sebenarnya Sikap Yang Baik Karena Dari Sikap Yang Seperti Ini Kita Bisa Memfilter Sendiri Yang Mana Hal-hal Baru Apa Yang Bagus Untuk Kita Yang Bagus Untuk Perubahan Masyarakat Kita Atau Tidak Jadi 567 Hambatan Hambatan Ideologis Nah Yang Kedelapan Adat Atau Kebiasaan Masyarakat Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Sikap Pasrah Dengan Keadaan Baik Anak-anak Jadi Sebelum Ibu Tutup Ibu Punya Beberapa Soal 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 Nah Ini Jadi Ini Adalah Kondisi Di Beberapa Daerah Di Beberapa Daerah Dan Itu Memang Pengalamannya Juga Jadi Ini Penjelasannya Anak Perempuan Di Desa Masih Sulit Mengakses Pendidikan Yang Cukup Tinggi Di Samping Fasilitas Yang Kurang Mereka Cenderung Dinikahkan Orang Tuanya Setelah Lulus SMP Bahkan SD Nah Faktor Penghambat Terjadinya Perubahan Sosial Sesuai Ilustrasi Tersebut Adalah Nah Kalau Misalnya Kita Bahas Tentang Tingkat Kemiskinan Yang Tinggi Di Desa Itu Mungkin Tapi Bukan Yang Tepat Kemajuan Teknologi Tidak Sampai Ke Desa Itu Sebenarnya Di Desa Sudah Ada Beberapa Teknologi Yang Masuk Kemudian Tingginya Tingginya Harapan Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Itu Mungkin Dalam Beberapa Orang Tua Menganggap Itu Tapi Bukan Itu Yang Benar Yang Tepat Keinginan Untuk Mengurangi Beban Itu Juga Mungkin Salah Satu Alasan Tapi Bukan Itu Yang Tepat Nah Apa Yang Benar Struktur Sosial Masyarakat Itu Yang Anak Perempuan Itu Tidak Penting Pendidikannya Kemudian Ada Lagi Nah Ini Soal Dari Kompas Daun Mengenal Suku Badui Dari Asal Usul Hingga Tradisi Nah Kalau Misalnya Kita Dapat Soal Yang Seperti Ini Langsung Lihat Dari Ciri Atau Karakteristik Suku Badui Dalam Pada Deskripsi Tersebut Dapat Kita Simpulkan Bahwa Faktor Yang Menghambat Artinya Mereka Hanya Butuh Faktor Apa Yang Menghambat Jadi Kalau Di Suku Badui Dalam Katanya Masih Memegang Teguh Adat Istiadat Dengan Menolak Adanya Teknologi Nah Itu Dari Sini Dari Sini Kita Sudah Bisa Lihat Memegang Teguh Dengan Menolak Nah Menolak Adanya Teknologi Dan Mempertahankan Cara Hidup Yang Sudah Ada Sejak Zaman Nenek Moyang Kalau Diamati Dalam Sehari-hari Menggunakan Baju Dan Ikat Kepala Berwarna Putih Yang Melambangkan Kesucian Beda Dengan Beda Dengan Suku Badui Luar Jadi Mereka Diperbolehkan Diperbolehkan Menerima Teknologi Dan Cara Hidup Masyarakat Modern Untuk Menjalankan Kehidupan Sehari-harinya Jadi Faktor Yang Menghambat Kalau ini Jelas Bukan Sikap Masyarakat Tradisional Bisa Sikap Pasra Terhadap Kedahan Juga Bukan Karena Mereka Sendiri Yang Menolak Hambatan Ideologis Mungkin Saja Tapi Bukan Itu Yang Diminta Stratifikasi Sosial Terbuka Sudah Jelas Bukannya Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Sikap Masyarakat Yang Tradisional Oke Jadi Ini Juga Ada Lembar Aktivitas Yang Bisa Kita Diskusikan Dengan Teman Teman Sekaligus Dengan Guru Pendamping Di Sekolah Nah Ini Ada Gambar Ojek Konvensional Dengan Ojek Modern Bisa Kita Lihat Pertanyaannya Adalah Apakah Perubahan Sosial Dan Budaya Yang Terjadi Pada Kedua Gambar Tersebut Apa Kira-kira Yang Berubah Kemudian Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Tersebut Itu Bisa Di Dicari Faktor Pendorongnya Atau Faktor Penghambat Terjadinya Perubahan Nah Kemudian Apakah Unsur Baru Pada Perubahan Tersebut Dapat Menimbulkan Pertentangan Di Masyarakat Jadi Apakah Munculnya Ini Ada Terjadi Pertentangan Atau Konflik Tidak Dalam Perubahan Perubahan Seperti Ini Jadi Ini Bisa Anakku Diskusikan Dengan Teman-temannya Dengan Guru Pendamping Di Sekolah Nah Oke Baik Sekian Untuk Hari Ini Jadi Anak-anak Ibu Punya Quotes Hari Ini Motivasi Jadi Berubah Mungkin Tidak Menjadikan Lebih Sempurna Tetapi Dengan Perubahan Itu Setidaknya Kamu Telah Menjadi Pribadi Yang Berusaha Menjadi Lebih Baik Jadi Ingat Anak-anak Kalian Adalah Generasi Penerus 10 Tahun 20 Tahun Kedepan Kalianlah Pemegang Tahta Tertinggi Dari Apa Struktur Sosial Yang ada Di Indonesia Ini Jadi Nasib Negara Kita Ini Ada Di Tangan Kalian Jadi Kalian Hari Ini Belajar Bertanggung Jawab Belajar Bertanggung Jawab Dan Mengerti Pentingnya Apa Penting Dan Tidak Pentingnya Pendidikan Yang Diberikan Ke Guru Kalian Hari Ini Besok Dan Seterusnya Oke Anak-anak Generasi Penerus Bangsa Semangat Terima Kasih Untuk Hari Ini Salam Cerdas Baik Saya Ibu Rezke Pratiwi Hasmar Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh